Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan sebagian besar dari rekan media Post-Cem Loo pada kesempatan kita menyelenggarakan kegiatan ini secara hybrid. Ini kali pertama kita bisa tetap wajah kembali, walaupun sebelumnya pernah kita coba ya, namun ada pada waktu itu peningkatan kasus positif kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu praktek yang kita akan coba lakukan dari waktu ke waktu. Sebagai informasi, bersama saya telah bergabung beberapa rekan yang akan juga memberikan update atas beberapa kegiatan yang tentunya dari sisi kami, kami ingin berbagi dengan rekan-rekan media. Saya mungkin mengundang terlebih dahulu Pak Yuda apabila ada hal-hal terkait perkembangan perlindungan WNI yang perlu kita sama-sama dengarkan dan komunikasikan ke publik. Silahkan Pak Yuda. Terima kasih Bapak Jubir yang kamu merahati, Pak Dijen HDP, Pak Dugus Tia Tadjani, Pak Rekan-Rekan Selodua, Kemlu, dan juga tentunya teman-teman media. Ijinkan ada satu hal yang ingin kami update kepada teman-teman media terkait dengan penanganan kasus sebagian negara Indonesia yang ditembak di Texas. Jadi, sebagaimana sudah disampaikan, baik oleh Kemlu dan juga melalui KJRI Houston, berbagai macam langkah telah kita lakukan, baik untuk proses monitoring penegakan hukum pada pelaku, maupun juga untuk memfasilitasi pemulangan jenazah ke Indonesia. Bebagai macam upaya telah dilakukan oleh KJRI Houston, antara lain Pak Konjen Houston telah bertemu dengan Sekretary of State di Austin, Texas, dan juga kepada Kemlu AS melalui Office of Foreign Mission yang ada di Houston, dan tentunya dengan aparat kepolisian. Intinya adalah bagaimana kita melakukan percepatan penerbitan date certificate, karena penerbitan date certificate merupakan salah satu prasihat utama untuk proses repatriasi. Nah, setelah berbagai macam upaya yang sudah kita lakukan, Alhamdulillah kita mendapatkan indikasi bahwa date certificate akan segera dikeluarkan tanggal 14 Oktober ini, dan setelah itu sekitar perlu satu minggu untuk proses pemulangan jenazah ke Indonesia. Family Engagement juga sudah dilakukan oleh Kemlu dan juga oleh KJRI Houston langsung. Kemarin malam kita sudah melakukan video call Pak Konjen langsung yang berhubung dengan keluarga yang ada di Semarang untuk menyampaikan proses perkembangan penanganan yang ada di Houston, Amerika Serikat. Kita doakan mudah-mudahan proses pemulangan jenazah nanti dapat berjalan dengan menjah. Demikian, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Yudha. Silahkan Pak Anto dan Pak Luki, saya akan mulai. Nggak usah berhubung. Terima kasih Pak Dubes, Teguh Faisasa. Teman-teman sekalian, saya dari Anto Arsono, Direktur Amerika II, Amerika Selatan dan Kereja, ingin menyampaikan informasi terkait rencana penyelenggaraan Indonesia Latin America and the Caribbean Business Forum. Jadi, di tengah-tengah situasi yang memang masih tidak menentu, Kementerian Luar Negeri di Dijen Amerok terus melaksanakan kegiatan diplomasi ekonomi untuk memfasilitasi para pengusaha eksportir Indonesia melakukan pertemuan dengan mitranya di wilayah Amerika Latin dan Karibia. Jadi, kegiatan Inalak Business Forum ini merupakan fleksi program Kementerian Luar Negeri. Dan dari kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan volume perdagangan Indonesia dengan Amerika Latin dan Karibia, juga untuk menarik investor dari Amerika Latin dan Karibia, serta juga untuk mengatasi hambatan-hambatan perdagangan yang ada selama ini. Jadi, kegiatan Inalak Business Forum ini merupakan salah satu upaya terobosan dari Kementerian Luar Negeri untuk menekatkan Indonesia dalam konteks ekonomi dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Meskipun secara geografis jauh, dan wilayah Amerika Latin dan Karibia ini masih dalam kategori pasar non-tradisional, tapi paling tidak Dijen Amerok, Kementerian Luar Negeri, sudah memulai inisiasi kegiatan Inalak ini sejak tahun 2019. Jadi, kegiatan tahun ini yang insya Allah akan dilakukan di JHL Solitaire Hotel tanggal 17-18 Oktober akan mengundang pemangku kepentingan pengusaha baik dari Indonesia dan dari Amerika Latin dan Karibia. Di samping itu, kami juga akan mengundang KL-KL terkait dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kooperasi dan UKM, juga dari Kementerian Investasi, BKPM, juga para pejabat dari Kading. Nah, ini yang diharapkan dari Inalak ini, concrete deliverables, antara lain adanya kesepakatan bisnis antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Amerika Latin. Jadi, kegiatan akan ada dua, akan dilakukan dua hari, dimulai dengan opening reception tanggal 17 malam, kemudian tanggal 18 paginya akan ada panel discussion dan B2B meeting serta bisnis pitching. Dan kegiatan diakhiri nanti pada tanggal 18 sore, after lunch, akan ada press briefing dari Bapak Dirjen Amirov untuk menjelaskan mengenai capaian-capaian Inalak pada tahun ini. Nanti, insya Allah, pada tanggal 18, teman-teman wartawan, kami juga akan undang untuk mengandiri press briefing Bapak Dirjen Amirov terkait hasil-hasil dari Inalak. Saya rasa itu, Pak, yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dirjen Amirov. Silakan, Pak Dirjen Amirov. Terima kasih, Pak Dirjen Amirov. Pak Storsus, teman-teman wartawan sekalian. Saya, Winar Dihana Viluki, dari Direkturat Eropa II. Tadi, Pak Darianto sudah menyampaikan mengenai rencana Inalak, itu Amerika Latin Business Forum, kalau dari kami, rencana akan menyelenggarakan Inase. Inase itu singkatan dari Indonesia Central and Eastern Europe Business Forum. Jadi, ini lebih ke Eropa Timur dan Eropa Tengah yang merupakan kepasangan non-tradisional kita. Rencana ini akan kita adakan tanggal 19 Oktober bertempat di Hotel Episode di Serpong juga. Sebenarnya ini, kegiatan ini juga memanfaatkan kehadiran para peserta untuk Trade Expo Indonesia ya. Yang pembukaannya memang hari yang sama, tanggal 19. Jadi, kita memanfaatkan juga networking yang ada di TEI. Tema kita untuk kali ini, ini merupakan penyelenggaran yang kedua dari Inase sebelumnya, juga sama tahun lalu, bulan Oktober. Sekarang bulan Oktober juga, temanya untuk kali ini adalah connecting business. Jadi, kita pakai tagline yang praktis dan programatis saja. Tujuan forumnya tentu saja tadi hampir sama juga dengan Inalak, untuk merupakan salah satu perwujudan dari diplomasi ekonomi kita di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi saat ini. Jadi, kita mencari tadi sumber-sumber atau mitra-mitra pelaku usaha alternatif yang non-traditional sebagai anti-market yang mesti kita lebih explore potensinya. Rencana nanti forum ini juga akan dihadiri oleh pelaku usaha, termasuk juga UMKM, pelaku usaha dari kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah, juga ada perwakilan negara dari kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah di Indonesia. Temu undangan lainnya juga sama tadi kementerian dan lembaga terkait, serta asosiasi-asosiasi bisnis. Untuk format asarannya ini akan hybrid, akan hybrid, lalu kalau dari rundown sih nanti yang utamanya akan dilakukan penandatanganan beberapa kesepakatan bisnis ya. lalu juga ada bisnis pitching, lalu ada bisnis matching. Untuk bisnis pitching, kita rencana akan mendatangkan tiga wakil dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Kusus, yang banyak pertanyaan mengenai ini dari negara-negara kawasan, lalu juga dari GAPKI ya, Asosiasi Minyak Kelapa Sawit, di mana di sana kan pasarnya besar juga, atau di kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah juga, dari PT Ban Gajah Tunggal, yang memang berencana akan ekspansi ke kawasan tersebut. Untuk bisnis matching, rencananya juga kita akan memanfaatkan digital platform Kina Access, yang sudah kita bangun dari Kementerian Luar Negeri, ini merupakan salah satu platform yang memang saat ini sangat relevan, jadi di mana diberikan kemudahan buat para pelaku usaha untuk saling berinteraksi secara langsung. Jadi silahkan nanti teman-teman cek saja di situsnya ina-akses.com Di sana juga ada informasi lebih lanjut mengenai Inalak dan Kina Access. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Dari para narasumber, adakah hal-hal yang ingin disampaikan? Apabila tidak ada, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir secara fisik di Gedung Nusantara dan yang sudah berpartisipasi secara online. Tentunya dan harapan kami adalah apa yang diperoleh dari para narasumber pada kesempatan ini dapat benar-benar dimanfaatkan untuk bahan penulisan. Karena saya yakin para narasumber yang ada di sini, hal-hal yang ditunggu itu adalah membaca karya dari teman-teman sekalian. Oleh karena itu, terima kasih banyak teman-teman atas kehadiran. Salam sehat dan sampai jumpa pada kesempatan yang dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.